Sebanyak lima wanita pemandu lagu di warung remang-remang yang berkedok rumah karaoke di Razia Petugas. Ya, selain itu pemirsa petugas juga menjaring pemuda yang sedang asik pesta miras. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar Razia di sejumlah warung remang-remang yang berkedok rumah karaoke. Oke, sebanyak dua warung kopi yang di Razia tersebut diantaranya berada di kawasan Jalan Maramis dan Triwung Kidul. Dari tempat tersebut, petugas mengamankan lima pemandu lagu dan berbagai merek minuman keras. Selain mengamankan wanita pemandu lagu, petugas juga mengamankan beberapa remaja yang sedang asik pesta miras di area stadion. Razia ini berawal dari keresahan masyarakat terkait adanya warung kopi yang menyediakan wanita pemandu lagu yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung. Ini ada dua warung yang dikasih sana dan ditemukan tiga pemandu lagu. Kemudian kita mengembangkan di lokasi kedua, yaitu di warung belah timur Taman Maramis dan ditemukan dua pemandu lagu dan juga dua botol minuman keras. Mereka yang terjaring Razia kemudian dibawa ke Makopol PP untuk dilakukan pembinaan. Dari Prabolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa memasuki hari ke-10 event Jakarta Fair Kemayoran masih dipadati para pengunjung. Meski kepadatan terus terjadi, event ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara Jakarta Fair Kemayoran kembali diselenggarakan untuk menyebut hut DKI Jakarta ke-495. Acara ini kembali digelar setelah dua tahun vakum karena pandemi COVID-19. Meskipun baru saja dibuka pukul 10 pagi tadi, namun nampak antusias pengunjung yang sudah mulai memadati pintu masuk dan area stand yang tersedia. Acara ini dimeriakan dengan sejumlah stand UMKM, pameran produk dalam dan luar negeri, serta penampilan musisi tanah air. Untuk berkeliling, pengunjung bisa menggunakan fasilitas bus warawiri untuk mengakses ke sejumlah stand. Dan di Pekan Raya Jakarta sudah bersama kami, Ayu Pratiwi. Selamat siang. Ayu, bagaimana situasi di sana? Apakah makin ramai di siang hari ini? Ya baik, selamat siang Arlista Jalan Juga Pra. Memang walaupun sudah 10 hari acara ini digelar, namun antusias masyarakat sepertinya tak surut-surut untuk berdatangan ke sini. Terpantau sejak tadi pagi, kami memantau memang meskipun belum buka, tapi para pengunjung sudah mulai mengantri di pintu masuk. Dan saat ini kepadatan terpantau terjadi di beberapa stand makanan dan juga stand produk UMKM. Seperti saat ini, di sekitar saya ini merupakan stand makanan yang bisa Anda nikmati ketika Anda ada di Jakarta Fair ini. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan untuk melihat ada apa sih di Jakarta Fair ini. Selain itu juga saya akan informasikan terlebih dahulu, buat Anda yang memang ingin datang ke Jakarta Fair ini, lebih baik untuk mengakses tiket melalui website resmi. Sementara itu juga untuk jam operasional, untuk weekend, di sini buka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk weekday, yaitu dari Senin hingga hari Jumat, buka mulai dari pukul setengah 4 sore hingga 10 malam. Dan di sini nanti Anda selain bisa menikmati berbagai makanan, Anda juga bisa melihat berbagai pertunjukan, kemudian berbagai promo-promo yang tersedia di sini. Dan nantinya akan ditutup dengan penampilan dari musisi-musisi terkemuka yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana antusias masyarakat dengan adanya Jakarta Fair, yang seperti kita ketahui bersama, event ini tertunda selama 2 tahun ya, karena COVID-19. Saya akan langsung saja mewawancarai yang ada di sini. Mari ke sebelah sini ikut saya. Selamat siang Bapak. Ya selamat siang. Baik, Bapak mohon izin dengan Bapak siapa dan asalnya dari mana? Saiful, dari Bogor. Baik, dari Bogor jauh-jauh untuk ke Jakarta Fair ini Pak ya. Baik, menurut Bapak bagaimana nih Pak acara ini? Apakah seru? Lumayan seru. Ini Bapak habis belanja apa nih Pak? Jajan-jajan apa Pak? Baru datang, baru datang. Baru sampai lah sekitar setengah jam. Baik, untuk harga tiket saat ini Pak, karena kan Jakarta Fair kan memang sudah digelar tiap tahunnya ya, untuk memperingati HUD DKI Jakarta. Untuk harga tiket saat ini bagaimana nih menurut Bapak? Standar sih, masih terjangkau lah, masih murah lah, masih worth it lah buat kita-kita mah ya. Bapak kesini dengan keluarga Pak? Ya, sama keluarga, sama istri, sama anak. Rencananya apa aja nih Pak yang akan Bapak lakukan bersama keluarga di sini? Ya, masih lihat-lihat dulu, nanti gimana-nya nanti lihat-nanti gitu. Refreshing lah mbak, weekend begini. Terima kasih ya Bapak atas tanggapannya Pak. Silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya Mbak Mirsa, baru saja merupakan wawancara singkat bersama narasumber saya, yang merupakan pengunjung yang jauh-jauh dari Bogor, untuk hadir di acara Jakarta Fair Kemayoran ini. Dan perlu saya informasikan juga, ketika Anda tidak berkeliling di sini dan merasa kelolaan, Anda tidak perlu khawatir, karena di sini tersedia fasilitas yang dapat Anda gunakan, untuk berkeliling, yaitu ada bus suara wiri, yang nantinya akan mengantarkan Anda, untuk berkeliling, mengelilingi area Jakarta Fair ini. Kembali ke studio. Ya baik, Ayu Pratwi melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Selamat berhenti, pekan Raya Jakarta kembali, rekan Ayu. Terima kasih. Ya, Bapak Mirsa, lebih dari sepekan, harga sejumlah bahan keburuan pokok naik, mencapai 100% dari harga biasanya. Akibatnya, para pembeli mengeluh, hingga omset pedagang juga menurun. Sejumlah komoditas bahan kebutuhan pokok mengalami peningkatan harga yang drastis di sejumlah pasar di Kabupaten Aceh, Singkil, Aceh. Sayur-mayur, telur, hingga yang tertinggi kenaikannya adalah cabai dan bawang merah. Jika biasanya harga cabai merah hanya berkisar 40 ribu per kilogram, kini naik menjadi 80 ribu per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang semula 40 ribu menjadi 60 ribu per kilogramnya. Sedangkan harga bawang naik menjadi 60 ribu per kilogram dari yang semula 35 ribu rupiah per kilogramnya. Kurangnya pasokan barang dari petani di Sumatera Utara yang merupakan pemasok terbesar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya harga pupuk yang menyebabkan banyak petani alami gagal panen. Harga jualnya per hari bisa kurang lebih 100 ribu lah. 100 ribu? Iya. Itu kalau harga lagi bagus? Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang kurasa udah menurun lah, menurun jauh ini. Berapa persen bang turunnya kira-kira? Kira-kira 30 persen lah. Akibat kenaikan harga tersebut, pembeli harus mengurangi bobot belanjaannya. Dan hal ini berdampak pada omset pedagang yang juga ikut turun drastis. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ainews melaporkan. Sementara itu pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Koja, Jakarta Utara. Iya, namun pemirsa saat kunjungannya, Zulkifli diadang seorang pedagang yang mengeluhkan harga-harga distributor. Saya mengharapkan mudah-mudahan harga sembako ini bisa diturunkan kalau bisa. Kalau mudah-mudahan bisa stabil, paling enggak, Pak. Terutama sekarang ini harga cabai, Pak. Cabai? Benar mengeluh saya, Pak. Belum sepekan masa jabatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dirinya sudah mendapatkan banyak keluhan dari para pedagang. Dalam kunjungannya di pasar tradisional di Koja, Jakarta, seorang pedagang mengeluhkan harga sembako yang semakin fluktuatif dan mahal dari hari ke hari. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai yang saat ini harganya berkisar 110 ribu rupiah hingga 120 ribu rupiah. Ini pertanian, cabai, dan sebagainya itu. Saya besok akan pulang dari sini, saya kontak nanti pertanian kita kekoordinasi agar harga-harga bawang merah, cabai itu kenapa naik dan bagaimana jauh. Selain cabai, harga dan ketersediaan minyak goreng tentunya masih menjadi sorotan. Pemerintah berjanji akan berusaha menstabilkan harga dan ketersediaan minyak goreng kemasan yang beredar di masyarakat. Mendak mengibau kepada masyarakat jika terjadi kelangkaan barang, bisa segera menghubungi krisis senter Kementerian Perdagangan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINUS, melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya harga sembako membuat pedagang makanan harus memutar otak. Mereka harus menyiasati bahan baku masakan dengan kenaikan harga yang mencapai 100% di pasaran. Para pekerja rumah makan di Kecamatan Prabu Muli, Sumatera Selatan kian tercekik. Pasalnya, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Bagi pemilik warung serba, Rp10.000 di kawasan ini misalnya. Akhirnya, pengelola rumah makan harus mengurangi bahan baku pembuatan makanan ketika memasaknya dan menjualnya kepada para pelanggan. Sebab kalau mau harga bayar, kalau nasi kan terbatas dulu, Pak E, mau dinaikin rencana Rp12.000, nanti takut pelanggan melarik, Pak. Jadi disiasatin, Alhamdulillah, mungkin keuntungannya lebih kecil. Kenaikan harga cabai dan sayur mayur di kota Prabu Muli sendiri terjadi sejak dua minggu terakhir. Untuk cabai dari harga Rp30.000, kini menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dan sayur mayur seperti sawi dari harga Rp3.000 per kilogram menjadi Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga sembako agar roda perekonomian mereka terus berlanjut. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima, Ainyus Kelaputi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.